Tajah caosang jisiam amitofo Sijamonifo Di dalam banyak sutta-sutta mahayana Seperti misalnya Hwa Yen Jing Awa Tam Saka Sutta 法华经 Siddha Mabundarika 无量寿经 观无量寿佛经 阿弥陀经 都在劝导我们 要归命阿弥陀佛 Jadi Sakyamoni Buddha itu sebenarnya di dalam sutta-sutta mahayana banyak menasehatin kita agar kita mau berlindung kepada Amitabha Buddha 而且呢 不断地都在劝道 apa dinasehatin itu bukan sekali tetapi berkali-kali beliau mengingatkan agar kita mau berlindung kepada Buddha Amitabha 但是多少人能够体会得到呢 siapa yang bisa merasakan niat baik dari Guru Agung Buddha Gautama 我们很理解 我们很理解 Sikyamoni Buddha 用心良苦 都劝道 sebenarnya di hati kecil kita ini kita tahu dan sadar niat dan tujuan dari Guru Agung Buddha Gautama itu bagi saya kalau bagi kalian saya gak tahu 其实我们很清楚 sebenarnya kita sangat jelas dan tahu dan benar tujuan dan niat Guru Agung Buddha Sikyamoni menasehatin kita agar mau bukan hanya berlindung kepada Amitabha Buddha dia juga menasehatin kita agar kita mau menitis bertekad untuk terlahir di Tanah Suci Sukawati Amitabha Buddha di dalam Amitabha Sutta itu bisa menjadi bukti bisu sebanyak empat kali beliau menasehatin kita mengapa demikian saudara karena semua Buddha itu punya satu harapan 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 dari semua Buddha itu harapannya adalah agar mereka bisa terbebas dari penderitaan roda samsara ini maka kalau kita lihat di Amitabha Jinnah kita disitu menemukan sebuah kalimat dimana kalimat itu Buddha bertanya kepada Sariputra dia berkata kepada Sariputra wahai Sariputra wahai Sariputra asus serifu bi-tu-haku bi-tu-haku ming-wi-ji-le disitu dia berkata kepada Sariputra kenapa Tanah Suci dari Buddha Amitabha Buddha itu disebutkan sebagai Tanah Suci Sukawati Sariputra Sariputra tidak bisa menjawab selipu mempunyai cita dia bingung dia hanya bisa menunduk melihat keagungan Buddha 下面呢 佛就告诉我们 下面是什么话呢 bi-tu-haku-ming-wi-ji-le 下面的那句是什么呢 kalian yang sering baca Amitabha Jinnah kalau kalimat ini saja kita tidak tahu bagaimana kita bisa disitu sebagai Pratih Sikawati 怎么说你能够修净土法门的呢 下面的那句是什么呢 bi-tu-haku-ming-wi-ji-le kalimat berikutnya apa 起国众生 无有众苦 下面呢 tan-sou-chu-le kenapa disebut Tanah Suci Sukawati karena semua makhluk yang ada di Tanah Suci Sukawati tidak ada lagi penderitaan yang bisa dia alami jangankan bilang menderita mendengarkan nama penderitaan saja dia juga tidak memiliki kesempatan itu untuk mendengarkan kalimat ini Saudara itulah disebut dengan Suci Sukawati berbeda dengan kondisi kita disini kalau kita semuanya bisa dapat menitis disana kalau kita semuanya bisa dapat menitis disana ketika menitis disana berlindung kepada Buddha Amitabha artinya tidak ada lagi kegelisahan yang harus aku gelisahkan karena mereka akan dibimbing oleh para Buddha dibimbing oleh Amitabha Buddha dibimbing oleh Awalo Kiteshwara dibimbing Samanta Stama Pratta dan para Bodhisattva Mahasattva lainnya tidak ada lagi kegelisahan penderitaanku yang ada hanya kebahagiaan jadi 我们很明白 kadang kadang kitab sangat mengerti 为什么 都在劝导我们 你看 我们在这个世界 苦不苦 很苦 真的很苦 你看 哪一个人 能够避免得了 有生苦 setiap orang ingin terlahir di dunia ini siapa sih yang bisa hinder yang disebut dengan duka akan kelahiran 我们在这个世界 我们在这个世界 那 sebelum kita dilahirkan ke dunia kita melalui apa rahim seorang ibu 我们在这个世界 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 在这个世界 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 itu seperti seperti orang bilang hidup di neraka sempit gelap dan sangat sulit untuk bergerak itu di dalam rahim seorang ibu dia harus menunggu sampai bulan ke sembilan dia baru bisa keluar 很苦 itu disebut dengan alam yang sangat dingin sekali sangking dinginnya itu dia menusuk ke sum-sum kita seperti jarum yang menusuk ke dalam fisik jasmane kita orang yang terlahir di situ nah ketika seorang ibu dia meminum air dingin yang dirasakan oleh janin bayi itu dia seperti jarum yang menusuk ke dalam tubuhnya karena sangking dinginnya itu mungkin kita gak tahu 我们没有 感觉到 你很健忘 当母亲 要喝 热水的时候 ketika orang tua itu ingin meminum air hangan 他就像 什么 bah热 di雨 dia seperti api neraka yang selalu dengan kobaran api yang begitu panas luar biasa dia suku jadi si fangci de sisi amitofu kau ming sang tau si fangci de sisi siapa orang tua kita siapa 不是 母亲 bukan rahim dari seorang ibu tetapi 母亲 orang tua kita adalah muncul dari teratai yang begitu bersih dari kotoran kotoran semua itu adalah ibu dari kita sendiri kau ming si rup zisi 不是 完整 manusia yang lahir dari rahim seorang ibu dia tidak akan terbentuk sempurna dia tidak akan sempurna ketika kita dilahirkan di tanah suci sukawati itu akan muncul kesempurnaan karena dia akan terhindar apa ketika kita dilahirkan ketika kita dilahirkan ketika kita menghadapi fisik ini memasuki penuaan atau hari tua banyak penderitaan yang harus kita alami kalau kalau lagi ditambah anak tidak berbakti kita berusaha menjaga kesehatan supaya nanti hari tua kita tidak merusak tidak membuat susahkan anak tidak menyusahkan cucu dan juga tidak menyusahkan diri kita sendiri bisa dihitung dengan jari kita ada 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 kita takut ketika fisik ini mengalami sakit karena sakit ada penderitaan tidak ada kita di sini ketakutan suatu saat ada ada suatu saat kita takut kehilangan karena semua manusia tidak bisa luput dari kematian 不但 没有 死 而且 都是 无量 selamanya abadi tidak ada kematian jadi sejian monifo kenapa guru agung buddha utama menasihat kepada kita agar kita mau menitis di sana tidak lain adalah untuk kita bisa terbebas dari penderitaan itu maka oleh karena itu saudara 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 harusnya kita menyadari akan hal itu kita harus mengetahui kematian sejian sejian kita akan meninggalkan dunia ini kalau nanti suatu saat kamu tidak benar benar menjalankan mendaraskan menjalankan silah apakah kita bisa mempertahankan sebagai manusia belum tentu kemungkinan besar mungkin di kehidupan akan datang bisa saja kita terlahir terjurumus ke alam penderitaan itu bisa saja terjadi tidak semudah itu maka ikrakan dirimu lafal karena namanya suatu saat ketika waktu kita tiba ikrakan dirimu untuk menitis di sana maka anda datang ke dunia ini tidak sia-sia jadi anda tidak tahu ini tidak tidak baik tidak baik tidak baik semua kehidupan yang ada di dunia ini semua hanya bersifat sementara apa yang kita miliki hanya sementara saja fisik ini juga sementara harta juga sementara kedudukan hanya sementara semua hanya bersifat sementara ketika ketika waktu kita tiba tidak ada satupun yang bisa kita bawa mengapa kita hidup terlalu susah untuk melekat dan mengejar itu semuanya kenapa tidak membuat hidup itu lebih baik dengan latihan seperti itu ketika kita kerja kita kerja ketika kita tidur kita tidur ketika kita harus istirah istirah ketika kita harus menjalankan tugas kita jalankan tugas kita ingin menunaskan tanggung jawab kita kita menunaskan kita tanggung jawab kita tetapi inti dari semuanya itu adalah apa maka oleh karena itu saudara-saudara sedarma yang berbahagia menasihatin orang itu tidaklah mudah cunyikeren tidak berbahagia tidak berbahagia tidak berbahagia tidak berbahagia kalau tidak kenapa 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 buddha setiap hari 8 jam selalu mengajarkan dharma karena kita ini memiliki kebiasaan yang buruk kebiasaan buruk kita adalah apa ingat 1 jam lupa 3 jam dia boleh masuk di kiri keluar di kanan jika itu berbahagia 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 kalau kita tidak berbahagia melatih diri kita suatu saat kalau ketika karma buruk itu berbahagia lu jangan menyalahkan orang lain kamu harus ingat apa yang saya katakan satu hal karma buruk kita itu setiap saat dia bisa berbahagia ingat itu saudara jangan sampai ketika karma buruk itu berbahagia kita baru sibuk mencari obat ada waktu kita berkuat iman kita dengan pendarasan itu dengan latihan itu mudah-mudahan karma buruk kita di masa lalu yang pernah kita lakukan tidak berbuah pada kehidupan sekarang ini terakhir su ingin bercerita sebuah kisah su ming zai ju ming hau de kong de thai ta foto zai si ketika buddha masih ada ketika buddha berada di kota sarawasti waktu itu buddha pagi hari kira-kira kurang lebih jam jam enam mana kalau tidak salah itu kalau lihat ceritanya itu nah yui ke chanshi ada satu kota mengalami satu wabah wabah penyakit yang sangat luar biasa dimana semua orang hampir sembilan puluh persen manusia yang mengalami satu penyakit yang aneh dimana matanya itu membengkak dan merah telinga mengeluarkan nana hidung mengeluarkan darah mulut tiba-tiba tidak bisa bicara dan otak kadang-kadang tidak tidak jelas jadi penyakit seperti itu banyak mengundang para tapit hebat para dokter untuk mengobati orang-orang yang mengalami penyakit itu orang yang mengalami sejenis penyakit yang diakibatkan dari karma buruk dia yang dilakukan di masa lalu ketika karma buruk itu berbuah kadang-kadang lu mau makan dokter lu mau lihat dokter yang hebat pun sekalipun kadang-kadang penyakit itu tidak bisa sembuh penyakit diakibatkan oleh karma buruk kita sendiri nah ini orang-orang sudah tidak tahu dan putus asa dan tidak tahu harus bagaimana sehingga ada orang merekomendasikan kepada mereka yang sakit ini untuk bertemu dengan guru agung Buddha Gautama jadi banyak orang-orang jatuh ke kota Sarawasti se-way di situ dia bertemu Buddha di 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 sejak monifo Buddha kami sudah mengalami putus asa dan mengalami satu penderitaan yang luar biasa saya dan kami tidak tahu lagi harus bagaimana mengobati penyakit kami Buddha dengan kasih sayangmu tolong ajarkan kami agar kami bisa terbebas dari penderitaan ini apa jawaban Buddha sejak monifo dia mengatakan 24 jajam monifo mengatakan di si jajam jajam di jajam di jajam di jajam amitofo di situlah sakya monifo tidak mengucapkan dengan alam dharma apapun dengan bangkit beliau berkata kepada mereka yang mengalami penyakit yang begitu menderita disitulah sakya monifo berpesan kepada mereka berlindunglah kepada Buddha amitabah daraskanlah namanya kuatkanlah imanmu tobakkanlah dirimu dan lakukanlah untuk menyebut mendaraskan melafalkanlah namamu kepada Buddha amitabah tetapi saudara-saudara saudara orang yang mengalami penyakit seperti itu ketika dinasihatin oleh Buddha dia tidak mengalami satu istilahnya bahwa menolak dan apa yang dikatakan Buddha dia menjalankan jadi semua disebut dengan pertobatan nasional disitulah dia melakukan pertobatan dengan sambil mendaraskan menyebut dengan keyakinan yang penuh dengan keyakinan yang kuat memohon kepada Buddha amitabah untuk muncul dengan kasih sayangnya dengan perabawanya agar mau membantu agar penyakit yang kami alami dapat terhindar dan hilang dan lenyap dari kehidupan kami mesyang tau dalam waktu yang singkat dengan keyakinan dengan hormat dengan ketulusan itu mereka melihat dengan sosok figur yaitu Buddha amitabah muncul di depan mereka di depan mereka di depan mereka di depan di depan mereka di depan mereka pada saat yang begitu singkat penyakit-penyakit yang mereka alami mengalami kemajuan lenyap dan hilang ini menyang -yang seke sesu dekongan dicatat di dalam sejarah kitab suci yang terjadi 你想 mereka kenapa nen bisa dengan memunculkan cinta kasih Buddha amitabah di depan mereka hari ini kita nen di sini amitabah ada 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 karena pikiran kita ditutupi oleh kotoran batin itu seperti matahari ditutup oleh awan yang mendung sehingga kita tidak bisa melihat sinar matahari yang begitu cemerlang sama kalau batin kita bersih batin mental kita bersih penuh dengan satu kesucian amit hobon itu anda bisa menerima itu sekarang kita menyiapkan payung payung itu adalah kilesa untuk mencegah cahaya buddha untuk menyinari kita itulah disebut dengan kebodohan tujuannya apa akan membersihkan mental kita ini jangan sampai kotoran kilesa batin itu menguasai mental kalau mental itu sudah tidak sehat maka dia akan mempengaruhi pikiran kita maka oleh karena itu kekuatan dari prabawa amitababudha itu sungguh luar biasa cinta kasih dan kasih saya itu terjadi makanya terakhir di dalam uliang so jing ada satu kutipan dikatakan dikatakan oleh Buddha bila mana seseorang mengalami satu kondisi setiap makhluk para dewa dan manusia dimana dia mengalami satu penyakit dimana dia mengalami satu kondisi tidak bisa berbicara dia mengalami satu penyakit yang sangat sulit untuk diobati dia mengalami satu penyakit yang sangat sulit untuk dia menjadi sehat dan susah untuk menjadi manusia yang sehat maka pada saat itulah dia menyebut dengan keyakinan dengan kesadaran dengan pandangan yang benar dengan pikiran yang benar maka Amitabha Buddha itu akan melindungi memberkati orang tersebut kita harus benar-benar 念 pikiranmu itu dicurahkan ke sana ketika kita duduk di sini pikiran kita jangan bercabang-cabang pikiran kita fokuskan ke sana curahkan kita ke sana sehingga ketika pendarasan itu baru bisa benar-benar jadi mantap dan baik ya inilah sedikit cerita dari kami mudah-mudahan bisa menambah keyakinanmu keyakinan kita menjadi baik keyakinan kita menjadi mantap dan yang terakhir ikralkanlah diri kita agar kita mau suatu hari mau menitis di tanah suci Sukawati Sisi Tazia Amit Hovo